Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali pembacaan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Ya Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga, kami akan memulaikan hari kami ini Bapak. Berkati kami, lindungilah kami Bapak sepajak satu hari ini Bapak. Tetapi sebelum itu, kami akan mendengarkan sedikit daripada firmanmu Bapak. Berkati firmanmu ini Bapak supaya menjadi bagian dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul rendungan pagi kita hari ini, Senin 15 Agustus 2022 adalah, Jika kita mengaku, ia setia. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hati yang hancur dan tidak sombong ditundukan oleh pertobatan yang tulus, akan menghargai sesuatu dari kasih Tuhan dan harga dari kalpari, seperti seorang anak yang mengaku kepada ayahnya yang penuh kasih. Demikian pula orang yang benar-benar bertobat akan membawa semua dosanya kehadapan Allah. Testimoni Cilid 5, halaman 641. Setiap dosa terang-terangan harus diakui pula secara terang-terangan. Kesalahan yang dilakukan terhadap kesesamanya haruslah dibereskan dengan orang kepada siapa kita perbuat kesalahan. Jika ada seseorang yang mencari kesehatan bersalah karena mengucapkan kata yang kasar, kalau mereka telah menanam bibit persilisian di rumah tangga, dengan tetangga atau di jemaat, dan telah menimbulkan perpecahan dan kerusuhan, Jika mereka dengan perbuatan yang salah, mereka telah membuat orang lain berdosa. Hal-hal ini haruslah diakui di hadapan Allah dan di hadapan mereka yang bersangkutan. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 204. Kita tidak harus percaya pada iman sendiri, tetapi pada janji-janji Allah. Bila kita bertobat dari pelanggaran hukumnya dan memutuskan untuk menurut pada masa mendatang, kita harus percaya bahwa Allah menerima kita demi Kristus dan mengampuni dosa-dosa kita. Ada kalanya, kegelapan dan kekecewaan akan menerpa jiwa dan mengancam membenamkan kita. Namun janganlah membuang keyakinan kita. Kita harus selalu memandang kepada Yesus, merasakan atau tanpa merasakannya. Kita harus berupaya untuk menyelesaikan dengan setia setiap tugas yang diketahui dan dengan tenang berharap pada janji-janji Allah. Amanat kepada orang muda, halaman 133. Saudara-saudaraku, tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Karena itu, akuilah bahwa kita orang yang paling berdosa dan kita sangat butuh pengampunan dan kelayakan. Kita mau berpegang teguh pada janji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Ya Bapak kami bertakta dalam kerian surga, ampunilah kami Bapak atas segala dosa yang telah kami perbuat Bapak. Bapak tolong ajarilah kami untuk mengakui kesalahan-kesalahan kami Bapak. Inilah doa dan harapan kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow Instagram serta Facebook kami at Cornelius Media. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.